Pewaris Tahta Daud Seminggu bersama nubuat seputar kelahiran Yesus di hari ke-7 Sabtu 7 Desember 2019 Adapun firman Tuhan terambil dari 2 Samuel 7 ayat 12-16 Dan Lukas 1 ayat 32-33 Tidak bisa disangkal bahwa Daud adalah Raja Israel yang sangat populer Bukan hanya itu Daud juga menjadi orang yang diperkenan Tuhan Maka tidak meherankan kalau Tuhan menjanjikan kepadanya Masa depan yang cerah bagi keluarga dan tahtanya Bisa dikatakan bahwa janji Tuhan melalui Nabi Natan ini Adalah sebuah nubuatan Mengenai keluarga Daud Dikatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan keturunan Daud Yang kemudian Yaitu anak kandungnya Tidak perlu diperdebatkan lagi Karena sudah jelas bahwa ini menunjuk kepada Salomo Apalagi dikatakan Dia lah yang akan mendirikan rumah bagi Namaku Kenyataannya bahwa Salomo di kemudian hari Mendirikan baik suci Ini sekaligus memenuhi kerinduan Daud Yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan Berkaitan dengan kokohnya kerajaan yang sementara Maka Keberadaan Salomo Sudah cukup mengenapi nubuat ini Sebab Kerajaan Israel dibawa ke pemimpinan Salomo Menjadi kerajaan yang kuat Dan mencakup wilayah yang sangat luas Lihat 1 Raja 2 Ayat 13 sampai 46 Salomo pun Menjadi terkenal di mana-mana Mengenai tahta Daud Yang dimaksud disini Adalah Tata Daud Yang sifatnya kekal Tuhan berfirman Aku Akan mengokokkan tahta kerajaannya Untuk selama-lamanya Kata selama-lamanya Sudah cukup menjelaskan kepada kita Bahwa Salomo tidak mungkin Mengenapi nubuat ini Sebab Pemberitaan Salomo hanya bertahan Sampai dia meninggal John Gale Menjelaskan Dan aku akan menegakkan tahta kerajaannya Untuk selama-lamanya Itu Untuk waktunya yang lama Pemberitaan Salomo adalah 40 tahun Dan kerajaan Yahuda terus Dalam keturunannya Sampai Penawanan Bubble Dan seorang pangeran yang turun darinya Adalah penguasa Rakyat ketika mereka kembali Ini memiliki pengenapannya yang Lebih mulia di dalam Kristus Yang merupakan keturunannya Dimana Tuhan telah memberikan tahta Ayahnya Daud Dan Nya akan memerintah atas keluarga Yaakub Untuk selama-lamanya Lukas 1 ayat 32 Albert Berners Pun menegaskan Aku akan menegakkan tahta kerajaannya Selamanya Kata-kata selamanya Dua kali diulang-ulang dengan tegas Dalam 2-7 ayat 16 Menunjukkan Dengan sangat jelas Bahwa Nobuat ini Melihat melampaui suksesi Raja-raja Yehuda Dari keluarga Daud Dan Merangkul tata Kristus Sesuai dengan pernyataan Malekat Yang diberikan dalam Lukas 1 ayat 31 Sampai 33 Jadi Tidak perlu ragu Bahwa Yesus adalah Raja keturunan Daud Bersyukurah Kalau kita Menerima Yesus sebagai Raja kita Namun tidak cukup Hanya menerima Kita harus Memposisikan Yesus Sebagai yang Memimpin hidup kita Kata-katanya harus kita dengar Dan lakukan Karena Dia itu Raja Yang Memerintah di dalam hidup kita Juga Yesus Taat Taat dan setia adalah Satu-satunya cara Untuk menunjukkan Bahwa kita mengakui Dan menerima Yesus Sebagai Raja Kata-kata bijak Adalah bohong Jika kita menerima Dan mengagumkan Yesus Sebagai Raja Tetapi Hidup kita jauh Dari Perintahnya Mutiara kata hari ini Pendidikan Adalah senjata paling ampuh Yang dapat Anda gunakan Untuk mengubah dunia Dari Nelson Mandela Mari kita berdoa Bapak Aku bersedia Untuk engkau pimpin Dalam menjalani kehidupan ini Karena aku tahu Engkau tak pernah salah Dalam segala perintahmu Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin